Memiliki kulit glowing dan sehat adalah cita-cita kita semua. Tapi, untuk memiliki kulit yang glowing, gak bisa kamu dapatkan dalam semalam. Apa aja sih yang harus kamu lakukan agar bisa dapat kulit yang sehat dan bercahaya? Tonton video ini sampai habis ya. Tapi, sebelum mulai, ayo subscribe dan nyalain tombol notifikasi Squad Beauty untuk tahu video-video menarik seputar kecantikan lainnya. Selain gaya hidup yang sehat, produk dan skincare rutin yang tepat adalah hal yang wajib. Jadi, apa aja sih cara supaya kulit kita jadi glowing? Untuk pagi hari, kamu bisa awali harimu dengan mencuci muka. Ada dua cara yang bisa kamu coba. Yang pertama adalah mencuci muka dengan menggunakan air saja. Atau, biasanya dengan menggunakan kapas yang dibasahi lalu tap ke wajah kamu. Cara ini sangat cocok digunakan buat kamu yang memiliki kulit kering dan kombinasi. Karena kulit kamu dapat bekerja secara natural untuk menyeimbangkan dirinya. Natural oilmu akan bekerja untuk melindungi barir kulit sehingga kulit kamu jadi gak sensitif. Tapi, kalau kamu merasa gak pede kalau gak pakai facial wash, kamu dapat menggunakan facial wash yang lembut ya. Pastikan facial wash kamu memiliki formula yang dapat menjaga kelembapan kulit dan gak membuat kulit kamu terasa seperti tertarik. Facial wash yang recommended buat beauty cobain adalah Cosrx Low PH Good Morning Cleanser. Cleanser ini dapat digunakan oleh semua jenis kulit. Dengan formula seperti gel, sabun cuci muka ini dapat membantu kamu membersihkan wajah dengan maksimal tanpa mengangkat natural oil kamu. Kemudian, ada Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Cleanser ini juga dapat mengangkat kotoran di wajah kamu dengan lembut. Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini juga gak memiliki pelusa dan gak akan membuat kulit kamu kehilangan natural oilnya. Selain kedua cleanser itu, kamu juga bisa menggunakan produk dari Himalaya Purifying Nimp Face Wash. Meskipun gak bisa dibandingkan dengan kedua face wash sebelumnya, sabun cuci muka ini sudah cukup untuk membersihkan wajah kamu tanpa menghilangkan natural oil yang kamu punya. Selain itu, nilai tambah lainnya adalah Himalaya Purifying Nimp Face Wash harganya yang cukup murah. Semua facial wash ini bisa kamu pakai dua kali sehari ya, di pagi dan juga di malam hari. Setelah mencuci muka, hal kedua yang harus kamu pakai agar kulit jadi glowing adalah toner. Di pagi hari, kamu bisa memakai hydrating toner. Toner jenis ini akan membantu kulitmu lebih terhidrasi sehingga terlihat lebih kenyal dan bercahaya. Kulit yang kering dan dehidrasi akan cenderung terlihat kusam. Maka dari itu beauty, hidrasi adalah salah satu kunci untuk terlihat glowing. Beberapa hydrating toner yang bisa kamu pakai adalah Hadala Bogo Kujun Ultimate Moisturizing Light Lotion. Hydrating toner yang ini, botolnya berwarna hijau, memiliki tiga kandungan hyaluronic acid. Toner ini cocok digunakan di negara tropis seperti Indonesia. Hyaluronic acid dapat mengikat air yang ada di udara ke dalam kulit kamu lho. Indonesia memiliki cuaca yang cukup lembab, sehingga hyaluronic acid akan berfungsi dengan baik. Lalu, untuk Hadala Bogo Kujun Ultimate Moisturizing Light Lotion kemasan orange, cocok untuk kamu pemilih kulit yang lebih kering. Selain itu, ada Tony Moly Wonder Ceramide Mochi Toner. Toner ini memiliki kandungan ceramide yang dapat membantu memperkuat barit kulit dan tentu saja menghidrasi kulit kamu. Toner ini merupakan toner dengan kemasan besar, berisi 500 ml. Jadi, tidak hanya baik untuk kulit, tapi juga baik untuk lingkungan. Next, kamu dapat menambahkan serum pada morning skincare rutin kamu. Di pagi hari, kamu dapat menggunakan vitamin C. Vitamin C merupakan antioksiden yang baik untuk kulit. Ketika antioksiden ini dipakai di pagi hari, maka antioksiden akan membantu sunscreen melawan radikal bebas dan dampak buruk dari sinar matahari yang dapat membuat wajah kamu kusam dan rosak. Atau, kamu juga bisa menggunakan niacinamide. Niacinamide dapat membantu meregulasi sebum, jadi dapat mengontrol produksi minyak berlebih. Serum vitamin C yang dapat kamu gunakan adalah Clear Freshly Juice Vitamin Drop. Serum ini aman buat kamu yang kulitnya gampang iritasi dan sensitif. Selain itu, konsentrasi vitamin C pada serum ini mencapai 5% low beauty. Lalu produk niacinamide rekomendasi dari Squad Beauty adalah Selain itu, ada juga Something Niacinamide plus Moisture Fit Serum yang juga memiliki kandungan 10% niacinamide. Serum ini dapat membantu menyamarkan tampilan pori-pori dan membantu mengontrol produksi sebum. Selanjutnya adalah pelembab atau moisturizer. Pelembab merupakan hal paling penting agar kulit kamu bisa terlihat lebih kenyal dan bercahaya. Selain itu, pelembab juga akan mengunci semua produk skincare yang sudah kamu pakai tadi, agar nggak menguap ke udara begitu saja. Kalau kamu memiliki kulit berminyak, gunakan pelembab dengan tekstur lotion yang ringan dan cepat menyerap, serta mampu melembabkan tanpa meninggalkan rasa nggak nyaman pada kulit. Salah satu pelembab rekomendasi dari Squad Beauty adalah CosRx Oil Free Ultra Moisturizing Lotion with Birch Shep. Pelembab ini sangat ringan, tapi tetap bekerja secara efektif dalam melembabkan dan menghidrasi wajah kamu. Pelembab ini juga mengandung antioksiden dan vitamin lain yang dapat membantu menenangkan kulit. Kamu juga dapat menggunakan CosRx Advanced Nail 92 All-in-One Cream. Pelembab ini mengandung 92% krim dari siput yang dapat membantumu merawat kulit. Pelembab ini dapat menghidrasi dan melembabkan kulit tanpa meninggalkan rasa berminyak pada kulit di wajahmu. Tahapan skincare terakhir adalah sunscreen. Kamu wajib banget menggunakan sunscreen ya beauty? Terpapar sinar matahari secara terus-menerus dapat berdampak buruk pada kulit kamu. Tanpa sunscreen, nggak hanya kulitmu jadi makin kusam, tapi juga semua rangkaian skincare yang kamu pakai akan sia-sia. Sunscreen yang dapat kamu gunakan adalah Biore UV Aquarage Watery Essence SPF 50 Plus PA++++. Sunscreen ini dapat melindungi kulitmu dari sinar UVA dan UVB. Sunscreen ini juga memiliki tekstur yang ringan sehingga nyaman di kulit. Produk ini dapat digunakan oleh semua jenis kulit lho. Kemudian ada Skin Aqua UV Moisture Gel SPF 30 PA++++. Sunscreen ini juga memiliki tekstur yang ringan dan mudah menyerap. Selain itu, sunscreen ini juga sudah memiliki broad spectrum, yaitu dapat melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Gimana? Udah dicatut ya rangkaian skincare pagi hari untuk dapat wajah glowing? Sekarang aku jelasin yang malam hari. Untuk malam hari, kamu hanya perlu menambahkan first cleanser pada rangkaian skincare rutin kamu. Kamu dapat menggunakan micellar water atau cleansing oil. Kalau kamu memilih cleansing oil, kamu dapat menggunakan produk The Face Shop Rice Water Bright Cleansing Light Oil. Tekstur cleansing oil ini ringan dan dapat teremulusi dengan baik saat akan dibilas. Sedangkan kalau kamu tim micellar water, kamu dapat menggunakan Garnier Micellar Water Sensitive Pink. Micellar water ini dapat digunakan oleh semua jenis kulit. Meskipun banyak yang bilang kalau pakai micellar water, gak perlu dibilas menggunakan sabun wajah, kamu tetap harus mencuci muka menggunakan facial wash ya. Setelah membersihkan wajah, gunakan tahapan skincare pagi tadi tanpa perlu menggunakan sunscreen. Sunscreen cukup kamu gunakan di pagi hari aja ya. Nah, itu tadi beauty. Tahapan skincare rutin supaya kulit jadi glowing. Kalau skincare rutin kamu gimana nih? Ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke semua teman-teman kamu biar kita glowing bareng. Follow juga semua akun sosial media Squad Beauty. See ya! Sub indo by broth3rmax